Hai, we're married again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini saya akan berbagi tentang hoax. Pernah mendengar kata hoax? Pasti pernah. Ini saya sedang membaca buku ini, Dictionary of World Origins. This is very interesting. Di buku ini ternyata ada kata hoax. Apakah kata pertama sebelum munculnya hoax? Ternyata kata hoax berasal dari kata hocus-pocus. Hocus-pocus. Apa itu hocus-pocus? Nah, kita lihat di sini katanya Hocus-pocus came from a funny Latin phrase in full hex, pex, max, tux, edimax. Oh ya, bukunya ini dia. Mungkin kebalik ya di videonya. This is the setting of my camera. Dikatakan sering digunakan Ini terjemahnya dalam bahasa Inggris Tapi saya jelaskan dalam bahasa Indonesia Ini digunakan oleh para traveler Untuk membuat orang-orang yang mereka datangnya tertarik Tertarik dalam artian memberikan cerita Bahan penyampaian Dan dulunya itu dianggap sama dengan trickery Atau deception Nah, itu disebut dengan hocus-pocus Nah, kemudian berkembang menjadi deception Atau trickery Yang mendekati maknanya ke yang negatif Yaitu berita yang twisted Atau berita yang agak sedikit licik Kemudian disini baru berkembang menjadi hoax Sementara, kalau di kamus Oxford yang saya baca Ini Oxford Advanced Learner's Dictionary Disini dikatakan hoax adalah A lie or an act of deception Nah, masih deception Jadi kalau misalnya ada yang menyebarkan hoax Berarti itu dikenal dengan istilah deception Penipuan Tapi secara halus Nah, itu disebut dengan deception atau hoax Apakah hanya ada satu kata saja Yang maknanya sama dengan hoax Kita lihat disini Ini ketertarikan saya sendiri Terhadap bahan bacaan ini Saya temukan di Webster's English Thesaurus Thesaurus Ternyata Kosa kata lainnya yang maknanya sama dengan hoax Adalah Deceive Ini adalah bentuk kata kerja Deceive Kemudian Dupe Fool Gammon Goal Hoodwing Swindle Dan trick Jadi kalau misalnya Kita menemukan di sebuah teks berbahasa Inggris Tulisan seperti ini She deceives me Berarti dia She telah melakukan hoax Terhadap me Sama seperti itu Kemudian hoax sebagai kata benda Sama seperti Cannard Cheat Deception Fraud Humbug Imposition Imposture Joke Trick Dan swindle Ternyata banyak kosa kata yang maknanya sama dengan hoax Sekarang Saya kembalikan kepada kita semua Ketika kita membaca sebuah informasi di internet Kemudian di whatsapp Di facebook Atau line twitter Di beberapa channel social media saat ini yang cukup banyak ragamnya Kita harus bisa Meaktifkan Meaktifkan Filter informasi Yang ada di Pikiran kita Jadi sehingga kita tidak terbawa-bawa Ke suasana Wacana Dan retorika yang sedang terjadi Ya apalagi Yang harus dipahami adalah Ada kosa kata bahasa asing Seperti Risis Kemudian Political division Nah itu Jangan langsung diserap ke dalam bahasa Indonesia Ada beberapa kosa kata lainnya Nanti akan saya bahas Di video berikutnya Jadi stay tune Dan Terima kasih yang telah menyaksikan Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan kesehatan Dan Indonesia Maju